Pemirsa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Kalimantan Tengah melaksanakan syukuran atas dilantiknya seluruh fraksi Nasdem Sekalimantan Tengah pada Jumat malam 30 Agustus 2024. Syukuran atas dilantiknya seluruh fraksi Nasdem Sekalimantan Tengah ini berlangsung di balrom rumah resortasi Partai Nasdem Kalimantan Tengah Jalan Adonis Samad, Kota Palangkaraya. Acara syukuran ini juga dirangkaikan dengan silaturahmi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, Willy M. Yosef dan Habib Ismail Bin Yahya. Turut hadir Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Kalimantan Tengah Faridawati Darlan Aceh, pengurus DPW Partai Pengurus Baik Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, dan seluruh anggota DVRD fraksi Nasdem Sekalimantan Tengah. Dalam laporannya Ketua Panitia Pelaksana Hazah Mukoramah menyebut acara ini bentuk ungkapan rasa syukur atas pencapaian yang ada selama ini dari Partai Nasdem Sekalimantan Tengah. Dan juga silaturahmi ke para bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang. Dalam sambutan dan arahan Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah, Faridawati Darlan Aceh mengajak seluruh anggota DVRD fraksi Nasdem Kalimantan Tengah untuk terus perjuangkan aspirasi masyarakat. Berlalui sambutan bakal calon gubernur Kalimantan Tengah Willy M. Yosef bersama Habib Ismail Bin Yahya mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya yang terus diberikan sampai saat ini dari awal deklarasi hingga malam silaturahmi. Willy juga berharap bakal pasangan calon Willy M. Yosef dan Habib Ismail Bin Yahya terus menjadi pasangan yang solid dan sesuai dengan Partai Pengusung Baik Partai Nasdem untuk menuju perubahan, Partai Kebangkitan Bangsa untuk selalu bangkit, dan Partai Bulan Bintang untuk selalu menjadi bintang bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Dalam acara syukuran ini juga diisi dengan kemeriahan hiburan artis ibu kota dan band lokal Palangkaraya. Tampak Ketua DPP Partai Nasdem Kalimantan Tengah dan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah turut berbaur dan menyapa seluruh tamu undangan yang berhadir. Suasana kegembiraan dan cendatawa tulkiasi malam syukuran dan filaturahmi yang diselenggarkan oleh DPP Partai Nasdem Kalimantan Tengah ini dari awal hingga akhir acara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Wira Reski Pratama, Dayak TV mengabarkan.